Setiap penanganan khusus, Santri dapet 100 ribu. Dari 6 juta tadi cuma 100 ribu. Yang namanya Lura kan dianggap tangan kanannya si Uding. Oh pegangannya itu pejabat desa ya? Ya. Oh bangga mereka dipanggil Ustadz. Oh mereka bangga. Padahal masih ngajinya masih alibata. Demi Allah saya ucapkan ini. Kebanyakan disitu Santri tuh kalau kelihatan cewek yang agak bening sedikit tangannya gripi-gripi. Di saat saya melihat tayangan itu, saya dalam hati bilang Udan. Wih, ini rahasia kesaktiannya lu. Saya kumpulin. Umpama saya mau bisa timbangan. Oke, banyak. Buset. Yang pertama. Namanya Awaludin. Udin buat merokok. Namanya Jisam Sudin. Mungkin yang dibongkar Marcel. Mungkin Marcel merasa yang dibongkarnya itu suatu hal yang sederhana banget ya. Bongkar trik sulap si perdukunan abal-abal. Tapi tanpa disengaja, ternyata yang dibongkar ini suatu kerajaan yang luar biasa. Dari dukun abal-abal si Udin. Ya ternyata setelah dilihat, pasiennya luar biasa banyak. Ada ratusan pasien setiap harinya. Ada banyak banget Santri dan ini sudah melibatkan banyak orang. Tapi percayalah, tidak ada gading yang tak retak. Setiap tupai melompat, itu pasti akan jatuh juga. Nah, akhirnya Udin kena batunya ini. Ya kemarin sudah dibuka triknya. Dia bisa bilang, wah aku gak sakti. Aku cuma berdasarkan dari berkat dari Allah. Dibuka oleh kameramennya. Dan hari ini tetap dibuka oleh orang dalam. Siapa lagi kalau bukan mantan Santrinya. Mas Iyan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Iyan. Terima kasih sudah datang ke sini Mas Iyan. Sama-sama. Jadi di ancaman apa Mas Iyan? Kalau saya gak ada ancaman sih Mas Iyan. Masih tenang-tenang aja. Mas Rizky katanya di ancam ya? Iya. Kemarin sempat kita teleponan. Katanya sudah mulai ada kayak di hacker. Akun-akunnya. Youtube-nya. Youtube-nya. Akun-nya. Di hack. Santrinya keren ya. Bukan ke orang ya, ke akun. Itu dia pakai IT ya? Mas Iyan, mas Iyan. Namanya siapa sih Mas? Iyan. Iyan. Cuman panggilannya Iyan disana. Orang mana Mas? Kalau saya gaduh-gaduh. Oh kemana nih Mas gaduh-gaduh? Ibu saya Ponorogo, Bapak saya Kaltin. Oh tinggalnya di? Tinggal gak tentu. Kayak selama kemarin satu tahun empat bulan ini ada di Blitar terus. Ada di Blitar. Tapi sebelumnya di mana? Sebelumnya sih saya pelaut. Layar. Terus habis itu apa namanya? Sempat kemarin itu ada masalah gitu kan. Awalnya saya ke Udini juga pasien gitu. Awalnya pasien, nah berhubung sama yang namanya itu disuruh penanganan khusus gitu. Sementara saat itu saya memang di bawah sekali gitu. Saya hanya modal nyawa datang ke Blitar. Gak ada duit? Gak ada duit. Sakitnya apa kalau boleh tau? Kalau saya masalahnya itu kalau dibilang yang pihak dari Udini ini nasab. Nasab itu apa? Nasab itu garis keturunan. Kenapa? Takdir kamu memang kayak gini. Ada yang gak beres lah istilahnya itu. Ada-ada aja Udini buat penyakit ya. Iya. Pokoknya kalau dia bilang setan gundoruo. Ketempelan, kemasukan. Nanti kalau idenya habis dia bilang lagi nasab. Kan memang ada bermacam-macam disitu. Nasab, terus habis itu ketempelan ya kan. Sama apa itu yang satu itu. Adalah pokoknya tiga itu. Emang keluhannya apa kemarin? Kalau saya itu apa gampang marah gitu kan. Di saat marah itu mata merah. Saya itu awalnya. Terus kenapa kamu datang ke Udin? Nah itu dapet rekomendasi dari seseorang memang Gus beneran. Bukan Gus dobol tapi Gus beneran. Gus beneran. Jadi kamu pelaut cuma dapet sering apa? Sering marah. Iya. Kayak suka emosian gitu. Emosi tuh gak terkontrol. Beledak gitu ya. Umur berapa sih mas? Saya sekarang tiga sembilan. Tiga sembilan oke. Jadi suka meledak, suka marah-marah gitu. Apa lagi? Itu aja? Ya itu aja terus. Sakit-sakit badan gak ada? Gak ada. Terus disarankan oleh Gus yang beneran? Nah disarankan katanya ini harus diputuskan nasabnya katanya. Oke. Sementara kalau yang namanya nasab itu kan garis keturunan. Nah mana bisa diputuskan. Tapi saya ada rasa penasaran ya kan. Terus saya bilang gimana kalau mau nyantri? Gak apa-apa katanya gitu. Tidak, tunggu mas. Jadi ketemu Gus yang beneran ini dimana? Di Samarinda itu. Di Samarinda. Gus yang beneran ini ngarahin ke Udin. Coba nanti kengian ke Blitar. Nanti ketemu sama dua orang. Yang pertama itu sifatnya siri. Atau ya itulah penuh dengan trik-trik itu tadi. Siapa? Ini tuh. Loh kok dia sarankan dengan si Gus Udin kalau dia sudah tahu siri? Bukan siri, siri. Siri itu dalam artian banyak apa ya, main trik gitu loh. Banyak kepalsuan. Kok dia tahu? Kalau dia tahu kenapa disarankan kamu? Yang namanya seorang Gus itu pasti memberikan solusi bukan hanya satu. Satu istilahnya satu keputusan. Tapi enggak kita itu disuruh belajar. Disuruh ngolah batiniah. Kalau orang Jawa bilang kan ngaji roso tadi itu. Dan yang kebetulan Alhamdulillah dua-duanya itu langsung ketemu. Satunya lagi? Satunya lagi ada lagi. Yang lain lagi. Tapi bukan daerah Blitar ya. Bukan daerah Blitar. Cuman saya sering curi-curi waktu untuk ketemu sama dia gitu loh. Oke. Nah disitu. Terus kamu datang ke Blitar ketemu dengan Udin. Ya ketemu sama Udin. Nah disitu kan antri kayak biasanya gitu loh. Store KTP. Waktu ditanya itu tadi. Ini harus penanganan khusus. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. 2021? Ya. Berapa lama kamu jadi santri? Saya disana tujuh bulan. Tujuh bulan. Tujuh bulan. Oke. Tujuh bulan terus di apa diasingkan. Sempat diasingkan ke Ngawi. Oke. Jadi waktu itu jadi pasien diperiksa harus penanganan khusus. Iya harus penanganan khusus. Apa itu penanganan khusus itu? Penanganan khusus itu istilahnya yang ditangani secara khusus. Oh. Khusus berkhusus. Khusus berkhusus. Lebih mahal. Lebih mahal. Berapa? Terus apa dimasukkan ke satu ruangan nanti ya ada trik-triknya itu mulai dipermainkan. Oh berapa, berapa, berapa. Itu waktu itu saya ditarik sekitar 6 juta. 6 juta. Katanya gratis mas. Nah. Itu apa kan setiap di channelnya memang dia bilang gratis-gratis. Memang pada dasarnya yang gratis tuh kan ada yang namanya rukia itu kita rukia masal. Jadi pertama kalau urutan pasien dari 1 sampai 20 itu memang kita dapet rukia gratis. Jadi kita nunggu kan saat datang gitu kan nanti baru kayak solawat nanti ada pasien-pasien yang muntah-muntah sendiri gitu. Itu ada. Memang itu real. Bukan untuk disetting. Tapi muntahnya paku enggak kan? Enggak, muntah biasa. Muntah biasa. Kalau yang rame-rame. Kalau yang pelakuan khusus muntahnya khusus. Khusus juga. Sesuai bayaran ya. Kalau gratis muntahnya makanan. Saya kan pernah satu kali itu. Kan kalau santri disitu rata-rata tidak diperbolehkan untuk nyuruh pasien penanganan khusus. Enggak boleh. Kecuali sang pasien ini minta untuk ditangani khusus. Oh gitu. Jadi tidak dihancurkan santri ini untuk penanganan khusus. Tidak. Tapi harus pasien sendiri yang meminta penanganan khusus kan gitu. Oh jadi ditawarkan tapi pasien sendiri yang minta juga bisa kayak gitu. Cuman kan pada dasarnya namanya santri ya kan. Disitu cuman ibaratnya dapat makan, rokok ya kan, tidur. Kan butuh uang juga buat jajan ya kan. Jadi santri itu kebanyakan nawarkan secara sembunyi-sembunyi ya gitu. Tanpa pengetahuan Udin juga nawarin. Tanpa pengetahuan. Kenapa? Karena kalau misalnya penanganan khusus kita dapat sesuatu juga dari pasien. Kalau setiap penanganan khusus santri dapat 100 ribu. 100 ribu? Iya. Dari 6 juta tadi cuma 100 ribu? Astaga. Oh iya iya oke 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 oke. Itu aja santri sudah senang ya. Itu aja santri sudah senang. Kan saya tuh kenapa kok saya sampai bisa sampai disini. Lillahi ta'ala dulu saya tawadu sungguh ke beliau gitu. Tawadu sungguh itu apa? Tawadu itu istilahnya kita murut setia gitu. Tapi berdasarkan kesehariannya kadang-kadang saya tahu. Iya kan. Nah itu sudah saya mulai kendor-mulai kendor gitu. Ya maksudnya tahunya dari itu kayak trik-trik gitu itu. Dan kamu kecewa ya? Iya saya kecewa gitu. Dan kenapa saya sampai dibuang ke istilahnya di asingkan ke Cendromowo. Karena memang saya bandel waktu disitu. Yang lain puasa saya gak mau puasa. Karena amalan-amalan yang ada di kertas yang sebelumnya dokter buka itu. Saya sudah tahu semua gitu. Saya sudah pernah sempat punya gitu. Dan buat apa lagi? Sedangkan saya yang saya cari tuh ketenangan. Oke oke. Kita ngomongnya pelan-pelan. Iya. Bertahap. Jadi dari pasien kamu penanganan khusus tapi kamu gak punya duit. Iya. Jadi penanganan khusus gak? Enggak. Enggak. Saya pilih pulang. Saya pilih pulang. Tapi sebelumnya sudah ngomong sama Pak Lurah yang almarhum dulu. Saya mau nyantri Pak Lurah. Apa aja syaratnya? Kan gitu. Dijawab sama Pak Lurah yaudah. Kalau memang mau nyantri boleh. Tapi harus punya SKCK. Sama waktu itu surat covid kan. Pulang lah saya pulang. Jangan keberapa hari kemudian saya ke Bali. Nah kembali untuk masuk ke dalam lagi kan. Istilahnya jadi santri. Awalnya memang gak diperbolehkan sama Pak Lurah gitu. Oke. Gak diperbolehkan. Berhubung saya tadi. Ada yang saya sebut dari guru Samarinda tadi. Gus yang di Samarinda tadi. Akhirnya saya boleh masuk. Lalu habis itu langsung diterima? Langsung diterima. Yang terima bukan Udin. Ada staff-staff yang lain. Pak Lurahnya. Pak Lurahnya deket banget ya. Yang namanya Lurah kan dianggap tangan kanannya si Udin. Yang dipercaya untuk seluruh kegiatan Pak Debokan itu harus izin sama Pak Lurah semua santrinya gitu. Tangan kanan lah ibaratnya. Masih ada Pak Lurahnya? Almarhum sudah. Sudah almarhum. Kalau sekarang siapa? Kepala desa ya mungkin ya? Enggak ada lagi. Pantus kepala desanya duluan di depan. Ada itu kemarin itu cuman anak baru kemarin sore lah istilahnya. Pegangannya itu pejabat ini ya, pejabat desa ya. Pegangannya ya. Jadi berkuasa lah ya jadi ya. Makanya ini kan saya juga mau klarifikasi disini kan. Banyak orang bilang kemarin Udin ini apa namanya Pak Lurah gak ngebela Udin. Padahal memang sebenarnya ada disitu. Ada dan saya ada sih segelintir informasi disitu yang intinya ada kerjasama mereka itu. Iya, 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 iya. Cuman saya masa bodoh itu urusan mereka ya kan. Saya gak ikut-ikut gitu loh. Oke. Terus kamu diterima masuk dapet tempat tinggal disitu? Disitu kita tidur bareng-bareng di atas. Semua santri tidur di atas. Ada berapa santri? Ya kira-kira waktu itu 38-an lah ada itu. 38-an. Cowok semua. Cowok semua. Santri itu apa sih ngomong-omong? Santri itu kan anak buah ibaratnya. Orang yang belajar. Aku gak tau ya karena aku bukan muslim ya. Tapi setau aku yang kuingat kalau santri itu adalah orang yang belajar agama di suatu padepokan atau pesantren. Bener ya sih? Iya yang belajar. Bener kan? Iya. Ya bener ya? Iya. Bener ya? Bener ya? Betul itu. Oke. Orang yang belajar di apa? Meguru lah. Meguru istilahnya. Iya betul. Murid lah jadinya disitu kan? Iya murid. Bukan karyawan sih sebenernya? Bukan. Oke. Kamu tau disitu? Jadi disitu belajar ngaji gak? Saya dari awal sampai istilahnya 7 bulan kita ada kegiatan istilahnya di planning disitu. Jadi kalau malam harus diharuskan mandi malam. Setelah itu wiritan sampai beberapa ratus itu tadilah. Iya yang dibukui. Cuman saya alhamdulillah selama itu ya ada yang ikut ada yang enggak. Karena saya kan dari dulu kan sebelum ke tempatnya Udin ini saya sudah pernah ke pondok yang lain gitu lah. Oke. Tapi ada diajarin juga baca-baca Al-Quran gitu? Ada. Nah disitulah disini juga saya jelaskan ya. Yang namanya dipanggil Ustadz itu kan harusnya bisa ngaji dok. Iya. Nah disini enggak kayak so-soan dipanggil Ustadz oh iya iya gitu ternyata apa ngajinya masih sampai alibata pantas gak dipanggil Ustadz. Oh gitu. Siapa aja itu yang dipanggil Ustadz itu? Iya semua, semua santrinya. Semua santri-santrinya. Nah semua santri itu dipanggil sama pasien-pasien ini Ustadz semua. Karena jenengan? Saya enggak mau dipanggil Ustadz. Enggak mau. Kenapa? Malu ya? Iya malu karena apa? Background saya background bajingan ngapain dipanggil Ustadz gitu loh. Tapi yang lain dipanggil Ustadz semua? Oh bangga mereka dipanggil Ustadz. Oh bangga. Padahal masih ngajinya masih alibata. Demi Allah saya ucapkan ini. Oh iya. Karena apa? Udin juga kan sering demi Allah bilangnya ya kan? Tapi dasarnya tukang pelintir. Itu ada video Udin bajak ngaji itu di komplain orang. Tapi saya enggak tahu ya. Kenapa saya enggak bisa ngaji? Katanya ngajinya masih salah. Malah kan saya lihat juga yang dibaca surat anas yang artinya bukan surat anas. Saya cuma ketawa juga. Nah disitu kan malah apa ya? Istilahnya menunjukkan Allah Ta'ala memang adil ya. Disitu menunjukkan bahwa yang jelek memang jelek, yang benar memang benar. Becik ketiti Allah ketoro. Katanya orang Jawa kan. Ini juga ada video TikTok nih ya. Kalian bisa lihat ya. Nah ini ya. Tuh. Dari video ini banyak yang komplain. Katanya salah katanya dari ini. Aku enggak tahu yang salahnya dimana aku enggak tahu. Tapi yang jelas disitu tuh kayak pelajaran ngaji, pelajaran baca Al-Quran tuh enggak. Kan kalau misalnya kita ngomong pada epokan atau santri itu kan kerjaannya pokoknya baca. Belajar baga maja kan disitu enggak. Disitu enggak. Disini gini apa kalau kita ini saya urut kerjanya selama kegiatannya itu ya. Kita kalau siang sih ini urut dari malam lah. Malam kita jam 12 diharuskan bangun. Mandi malam terus wiritan apa yang dikasih itu tadi. 12 malam? 12 malam sampai itu nunggu subuh kadang-kadang. Sampai subuh juga. Karena kita enggak tidur tuh. Wiritan terus sholat malam, wiritan terus sampai nanti terdengar adan subuh. Setelah adan subuh kita sholat subuh. Jamah. Nah setelah subuh itu tadi kita ngaji Al-Quran gitu. Nah disana ngaji Al-Quran tuh waktu itu saya dapat satu bulan karena dasar itu belum ada gitu. Belum ditata ulang karena masih hari itu tuh masih pergantian manajemen lah. Hari itu kan pagi manajemen akhirnya si lurah baru ini penggantinya si Pak Ansori ini. Itu yang dulunya namanya Pak Ustadz Holi itu memang asli dari penuh pesantren dia. Itu yang istilahnya ngajari-ngaji kita-kita gitu. Tapi yang saya herankan ya itu tadi saya apa ya. Semua santrinya jadi Ustadz semua tiba-tiba. Iya. Otomatis lah ya. Dipanggil Ustadz itu kok bangga gitu loh dong. Kok bangga padahal tanggung jawab di akhiratnya kan berat juga itu nanti. Karena apa dipanggil Ustadz tapi gak bisa ngaji gitu. Makanya saya juga sering saya sindir itu di apa YouTube-nya anak buah-anak buahnya. Si Udin ini cobalah sekali saya ini gak usah cuman cerita aja di tayangan YouTube kalian. Coba kalian ngaji bisa gak? Oke. Sebelum cerita paginya ngapain siangnya ngapain saya pengen tanya dulu. Di pikiran kalian kalian kan panggil dia Gus. Iya. Gus yang kalian pikirin tuh Gus agama atau Gus Cah Bagus sih? Bahasa Gus itu kan bisa diartikan Cah Bagus. Nah gak pada waktu itu kalian pikirin dia itu Gus apa? Kalau saya pikir dulu awal-awal sih dia ini orang yang memang bener-bener seorang Gus. Seorang Kiai besar. Yang paham akan agama dari hadis sampe fekihnya. Pada waktu disitu ya? Iya. Jadi Gus yang kalian pikirin itu lalu Gus keagamaan. Iya keagamaan. Bijaksana ya kan? Terus setiap tausianya pun. Sakti memang punya ilmu. Tausianya pun masuk gitu lah. Tapi ternyata semua. Ya itu sekarang. Enggak. Enggak sekarang. Pada waktu jalanin juga berasa ya? Berasa. Oke. Terus lanjut pagi ngapain? Pagi itu kita biasanya bersih-bersih setelah ngaji itu bersih-bersih. Semua dari kamar mandi apa kita bagi tugas semua kan bersih-bersih. Sampai ke jalan-jalan itu kita bersihkan. Nah setelah ini baru kita tidur. Tidurnya jam berapa? Tidur kita pagi. Jam setengah tujuh itu mulai tidur. Tidurnya setengah pagi? Jam setengah tujuh pagi? Ya. Sampai nanti jam-jam sepuluh apa jam sebelas. Baru bangun. Tuh bangun. Bangun nanti persiapan untuk itu tadi mau rukiah. Oh rukiah. Persiapan munggu si guru ini tadi datang. Oke. Biasanya kalau Udin datang kan sekitar jam satu, jam dua gitu. Oke. Terus habis itu kegiatannya? Kalau saya dulu kan awal-awal nata sandal. Nata sandal. Nah sandalnya pasiin di depan itu kita atur. Oh di atur sata sandal. Fungsinya itu untuk menghilangkan rasa angkuh di dalam diri kita. Jadi kita gak boleh malu gitu loh. Dan saya meskipun belum di tempatnya si Udin. Saya sudah seperti itu. Di pondok yang sebelumnya gitu loh. Nanti kalau mau bantuin rukiah ya itu tadi. Ya ditunjukin satu-satu kan. Oh oke. Terus habis itu sore malam? Kan kalau kegiatan rukiah gak tentu dok. Kadang sampai malam sampai jam dua belas pernah kita itu. Oh iya sampai bisa sampai malam. Tergantung dari pasien yang semakin banyak. Pasiennya rame? Rame. Seberapa rame? Ya kadang-kadang itu sampai dibatasin. Kadang-kadang itu. Di pendaftaran itu dibatasin. Kadang sampai lapan puluh gitu. Kadang sampai seratus itu pernah. Saya mengalami pernah. Satu hari itu sampai seratus itu pernah. Ini kamu di Padepokan Baru atau Padepokan Lama? Padepokan Lama. Padepokan Lama. Tapi itu aja sudah rame banget. Iya rame banget itu. Dan pasiennya dari Blitar atau banyak dari keluar? Kebanyakan bukan dari Blitar. Kebanyakan justru bukan dari Blitar. Dari luar semua ya. Dari luar. Dari mereka taunya dari mana? Dari Youtube berarti. Iya kebanyakan kalau saya tanya. Saya tanya tuh. Pak tau Padepokan ini dari mana? Youtube kan katanya gitu. Aku apakah aku ganti channel ya? Aku tuh channel aku tuh kan edukasi ya. Iya. Apakah aku channelnya itu kasih kesaktian aku ya? Supaya pasien dari luar kota datang semua kan gue? Kalian bikin edukasi. Ah kalian. Mulai sekarang aku konten aku tunjukin skill aja lah. Iri juga aku dengan si Udin ini. Terus banyak dari luar kota datang? Banyak dari luar kota ya. Dan katanya dari luar negeri juga banyak? Ada. Dari luar negeri kayak Taiwan, Hong Kong. Taiwan? Iya. Ada. Orang Indo atau orang Indo di Taiwan? Orang Indo di sana. Orang Indo di Taiwan. Ada juga yang dulu itu ibu Amerika kita panggil. Itu kan. Itu suaminya orang Amerika. Yang istrinya orang Indo. Tapi tinggal di sana. Buset. Orang Amerika. Iya. Saya kan gak pernah ke bagian kayak diajak penanganan khususnya gak pernah. Gak pernah. Kenapa gak pernah? Ya kurang tau. Disitu mungkin ada tanda kutipnya tadi. Kamu yang paling bandel. Terus. Kan kalau orang mediator biasanya dipilih. Yang keseringan tiga orang itu kan mediator itu. Mediator itu yang dipindahin ke jin? Iya. Yang disuruh masuk. Cuma tiga orang itu aja? Kenapa tiga orang itu aja? Ya itu kan yang udah dipercaya. Sudah dipercaya. Yang sudah istilahnya ada mindsetnya semua gitu. Sudah. 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 Iya. Sama lah ya. Iya. Terus katanya ada ini juga ya. Mediator-mediatornya itu ada perjanjian. Iya. Dulu itu katanya. Sempat saya dengar. Ada perjanjian di atas hitam dan putih atau materai. Ada materai. Iya. Apa perjanjian yang gak boleh kasih tau kayak gitu ya? Itu saya cuman denger-dengar itu ya. Bukan saya secara langsung tau. Itu denger-dengar. Setiap ada acara atau apa. Mereka dapet upah. Banyak dong. Karena kalau tadi denger korban yang tadi denger ngomong tadi ke apa? Iya. Hampir setiap penanganan khusus dipindahin kayak gitu punya. Dan disitu pun kadang-kadang santri yang lain kan berpikir. Kenapa kok itu-itu aja? Aku gak pernah. Nah gitu loh. Akhirnya terjadi cemburu sosial kan di dalam. Kalau dari dulu kalau semasa saya itu gesekan tidak sama orang luar. Malah di dalam sendiri ya. Di dalam gesekannya. Gesekannya itu gitu loh. Maktu jaman lurah. Ansori almarhum. Dulu-dulu itu seperti itu. Jadi santri itu kesurupan sehari berapa kali dia. Sampai kuatnya dok. Setiap hari dia. Itu pun ada satu cerita ya salah satulah dari apa namanya mediator tadi kesurupan. Kebetulan saya pegang gitu loh. Dan saya itu agak jengkel gitu loh. Jengkel polanya itu wah luar biasa kan sok-sok kuat. Saya dalam hati kuat mana kamu sama aku loh. Badanmu kecil aku besar kok. Tak pegang itu tangannya sini kan. Tak rangkul gitu sama tak injak kakinya. Ternyata dia mengaduh. Nah disaat itulah saya bilang oh berarti kamu pura-pura. Dia ngaduh dengan siapa dengan Udin? Apa? Ngaduh dengan siapa? Enggak mengaduh. Merasa yang satia. Aduh ya gitu ya. Tapi pelan gitu loh. Oh iya. Setelah itu apa namanya di belakang dia bilang. Anu aku jangan keras-keras kalau megangin nanti aku patah gitu. Belah. Berarti actingnya aja pura-pura. Karena sebenarnya kalau misalnya kita kejang. Atau misalnya kita tidak sadarkan diri pingsan. Itu sebenarnya kalau dikasih reaksi sakit itu sebenarnya tidak akan merespon. Itu dalam dunia sains. Dunia medis. Atau misalnya kalian pingsan. Dikasih alkohol itu mungkin gak akan ngepis. Kalau ngepis itu namanya pura-pura pingsan. Kalau misalnya dia kejang kayak gitu punya. Kamu injek pasti aduh sakit kayak gitu punya. Kalau disini kan dalam artian mediator itu kan kerasukan. Kerasukan itu posisi kalau memang benar-benar kerasukan itu gak sadar memang. Meskipun mau kita apa-apa kan gak sadar gak terasa. Cuman setelah nanti dia itu anggap lah jinnya tadi udah keluar gitu ya. Itu baru terasa. Entah sini beset ataupun luka itu baru. Karena saya gak pernah ibaratnya belum pernah mengalami yang sampai parah gitu belum pernah. Tapi kalau kerasukan memang saya pernah. Ada kok itu. Di channelnya itu tiba-tiba saya itu gak ada. Mas itu juga pernah kerasukan selama aja disitu ya? Pernah. Itu waktu itu saya di belakang pasien yang sekarang jadi santri disana juga. Tapi jadi menurut mas ada yang real ada yang tidak real ada yang settingan ada yang gak settingan. Tapi rata-rata settingan. Karena saya sendiri kalau mau buka Youtubenya si Udin ini dari dulu waktu saya sebelum kesitu sampai kesitu gak pernah. Gak pernah? Oh jadi cuma denger aja kesaktian dia. Enggak maksudnya gini. Kita buka kan. Kita buka gini. Kita cepetin. Alah kok kayak gak real sih. Masa dukun pake wig pake apa segala. Nah disitu. Tapi ya waktu itu saya memang ada informasi satu orang. Informasi dia bilang dibayar hari itu. Dan anaknya sudah hilang sekarang. Oke. Jadi kerjaan kalau mas Ian ini kerjaannya apa dari pagi sampai malam itu kurang lebih disewa apa? Kalau ada seomongnya kelistrikan yang rusak ataupun ada apa yang rusak saya disitu. Engjin ya. Nah mekanik lah. Mekanik ya. Tapi nanti kalau semuanya gak repot ya tetap disuruh bantuin ngerukiah. Bantuin ngerukiah. Masih bisa ngerukiah? Insya Allah. Tapi kayak ngerukiah saya gak seperti teman-teman gitu loh. Kalau yang lain kan saat ngerukiah harus disebutkan, diucapkan keras sekali. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Kayaknya enggak gak mau. Cukup kita baca dalam hati gitu aja lah. Gak perlu triak-triak. Karena apa? Semakin kita triak berarti kita nunjukkan gitu loh. Padahal sesungguhnya yang dibaca ya cuma itu-itu aja. Sebentar disuruh buka Al-Quran. Nih bisa gak lu baca? Gitu loh. Gak ada yang bisa baca? Ya ada. Cuma gak sebagus Ustadz beneran. Iya makanya saya yang sungguh menyayangkan. Nilai Tala saya sungguh menyayangkan kenapa mau-maunya dan bangga dipanggil Ustadz. Oke. Si Udin ngajarin gak ngaji? Gak pernah. Gak pernah. Kan dia ini ya. Apa ini namanya yang punya padepokan ya. Ngajarin ngaji, pimpin baca Al-Quran kayak gitu. Gak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah sekalipun. Cuman dia itu kalau pas ada sedikit masalah gitu baru dia nanti ngasih tau Santri jangan gini-gini. Kalau emang gak mau nurut nanti keluar aja gitu. Jadi kalian tuh karyawan disitu sebenernya bukan Santri yang bener-bener diajarin oleh si Gus ya tadi. Kalau misalnya kita masuk Santri kan sebenernya belajar dengan yang punya ya dong. Iya dibilang karyawan tapi kita gak dapet gaji dok. Gak dapet gaji? Gak dapet gaji. Nah karyawan dari mana sekarang? Jadi dapet dunia gimana mas? Ya itu tadi kan kita disitu cuman dapet dikasih makan, tempat tinggal sama pakaian ataupun sarung biasanya. Itu. Nah kita kadang untuk beli rokok pun ya gantian sesama temen ini, sesama Santri ini gantian gitu. Di situ. Tapi kalau yang tiga orang tadi, oh tiap hari dapet duit. Tiap hari dapet duit? Iya kadang kan mediator dia teriak-teriak kadang ketatap tembok gitu. Kadang tak jedotkan ke tembok juga. Saya orangnya agak iseng, di jalan saya agak iseng emang. Dan disitu pun ngebuat kayak Pak Lurani sempat kebakaran jenggot juga gitu. Oh kamu memang paling nakal, paling tenggel memang. Paling tenggel saya disitu. Pasien rata-rata disitu bayar atau gak banyak sih? Kalau zaman dulu itu, ya apa namanya kalau istilahnya dia gak penanganan khusus, itu gak ditarik biaya. Memang dulu seperti itu. Makanya sebagian warga pun sempat bilang, Udin gak seperti dulu. Oh dulu penanganan khusus pun gratis dulu ya kayak gitu ya? Bayar tapi gak ini. Suka rela. Gak parah lah ibaratnya. Oh gak parah. Gak parah gitu. Terus baiknya Udin dulu sama orang kampung ya baik banget gitu loh. Ngasih kayak sembako gitu. Cuman setelah punya Pak Depokan yang baru ini, dia merasa ini rumahku, ini tempatku. Sementara kerjasamanya dulu sama warga mana gitu loh. Janjinya dulu kan sama warga itu, parkiran biar warga aja gitu. Terus apa yang jualan-jualan boleh gitu. Sekarang gak lagi. Sekarang gak boleh. Gak lagi. Gak boleh. Lupa dah kata. Nah itu dia. Sombong karena sudah banyak. Dia bilang kan singa katanya kan. Anjing menggonggong. Nah kena singa bliter kemarin kenapa sembunyi. Oh gitu. Singa-singa bliter sudah keluar semua kenapa sembunyi Udin gitu. Oke. Sekarang sakti beneran gak sih? Kalau itu sih, saya sendiri, gerima ya. Kalau awal-awal, yang namanya pemikiran sakti atau tidak kan dari sugesti juga dok. Iya kan. Awal kita kan memuja dia, wah seorang Gus. Bijaksana banget orang ini, kalem. Tapi ternyata ya bangsat juga. Bangsat gimana nih? Ada lah, yang sebagian gak perlu saya ceritakan karena. Janganlah gak cerita, penting cerita kamu itu. Ini kan bukan masalah di Pak Depokan. Tapi di dalam keluarganya. Saya gak mau kalau buka itu gitu. Oke. Nah disitu pun saya merasa, kenapa tausiamu bisa seperti ini? Tapi kenyataannya kamu gak bisa seperti itu. Itu yang saya benci gitu loh. Oh. Apa yang dia tausiakan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan juga di rumah. Apa yang dia ucapkan, oh kalian harus gini-gini-gini. Sering diucapkan. Dan disaat saya melihat tayangan itu, saya dalam hati bilang, oh Jancu kamu. Iya dok. Karena gak sesuai. Gak sesuai. Dan disitu pun saya pernah sih ngeliat sekali kejadian itu. Ya cuman gak, inilah gak enak lah gak etis. Apa? Ini loh apa, menyangkut rumah tangga dok jangan. Pukul? Iya. Pukul? Iya. Oh iya? Iya. Ke keluarganya? Iya. Istrinya? Istrinya. Makanya kemarin kan saya sempat bilang sama, apa, Kak Mifta ini. Kalau dokter pengen informasi yang real, datang ke Blitar. Kenapa? Semua orang satu kampung itu tau. Dari awal dia buka rosok, sampai nanti dia naik perlahan-perlahan, tau semua. Jadi buka rahasia umum sudah di Blitar ya? Sudah, bukan rahasia umum dari dulu. Makanya pada waktu sekarang, begitu ini viral, warga Blitar yang paling marah. Iya. Warga Blitar gak ngelindungin dia sama sekali? Gak ada. Kayak kemarin tuh yang ngelindungin dia cuman sopirnya aja tuh yang mau sempat mengulva, apa, si Marcel. Itu. Itu pun pernah saya, saya bilang kan kalau ngatain dia, eh, apa, Cepetong saya manggil dia itu. Boca tua nakal. Si sopirnya itu. Sopirnya ya? Iya. Terus kamu sakti beneran gak sih, dia bisa, bisa ini loh, bisa keluar asep loh. Saya aja bisa. Oh ya? Iya. Kok kamu bisa tau? Ya karena disitu saya menemukan sesuatu yang dibuang, salah satu entah itu santri, entah lurahnya dibuang. Saya menemukan bahan itu terus saya coba. Apa itu bahannya? Sejenis bahan kimia. Bukan dari ilmu dia, salah gak kamu? Bukan, bukan, gak ada main ilmu. Gak ada? Gak ada. Keluar asep, bawa gak kamu? Bawa. Mana, coba, coba. Saya taruh mana tadi dekat. Oh itu. Iya. Itu. Ini pernah saya temukan di luar, karena saya tidak tidur di dalam ya. Saya kan tidur di belakang Pak Depokan. Oke. Nah saya menemukan botol ini. Ini bisa keluar asep ini? Iya, bisa. Kalau digosok ke tangan bisa keluar asep? Bisa keluar asep. Coba, 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 coba. Tes. Wah sakti ini aku. Ternyata. Itu berapa sih harganya itu? Murah kalau ini. Aku gak sampai jual rumah. Dan ini pun saya gak sengaja. Tahunnya ini. Oh iya buset, keluar. Panas gak? Enggak. Aku coba ya. Silahkan. Tinggal digosok gini aja lah. Keluar asep. Belajar sakti. Ditekan, agak ditekan. Oh itu tuh, bawa keluar asep. Itu apa? Kalau ditelapak tangan mungkin agak ini ya. Dia cukup di jari gini aja. Ya langsung keluar. Masih itu bekas tuh. Nah tapi kan kalau di jari gini cepat di atas. Nah asep. Oh iya ya. Oh iya nih. Wih, ini rahasia kesaktiannya. Wih, ini tuh rahasia kesaktiannya. Habis itu, HAP! Ada lagi dok? Bisa, bisa aja dok. Apa itu? Saya keluarkan pusakanya ya. Pembersihan? Pembersihan. Bisa? Bisa. Bisa pembersihan. Banyak belajar. Coba, coba, coba. Tari ya dari jauhnya. Bentar dulu. Hongwila yang segar sari. Tadi gak ada apa-apa ya. Kosong ya. Wah, buset. Buset. Apa nih dok? Apa nih dok? Wah. Wah, sakti ya kamu ya. Wah, ini. Ini aku beneran gak liat loh. Wah. Ini, kamu ngambil, ada keluar asap lagi. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih di kamera? Kelihatan gak sih di kamera? Nah masih keluar asap. Tapi aku gak liat loh. Kapan kamu taro? Atau kamu taro kan? Kapan tadi? Kalau dibilang taro sih gak taro. Kalau dibilang taro sih gak taro. Iya silahkan. Jadi pas dateng sudah kamu sebar, sudah kamu taro. Iya, kebetulan sebagian saya pernah nyimpan. Pernah nyimpan? Iya, karena kan dibilang jangan dibawa pulang. Nanti dibuang gitu. Ada, dikumpulin. Saya kumpulin. Umpama saya mau bisa timbangan. Bangki, banyak. Besi tubarin. Astaga. Astaga. Eh, ini kan yang di tempat saya nih. Sangat apa kecil sih nih? Bang Daddy, 1M Bang Daddy. Jadi ini bentuknya melati. Ini juga bentuknya kayak candi. Ini bentuknya kayak pistol. Tapi masa ngambil orang dari kepala orang kayak gini ya. Bentuknya kayak gini ya. Ini, ini apa nih? Pistol ya? Itu kembang kantil itu. Kembang kantil. Ini? Semar. Semar. Semar kuncul. Ini ada semar. Nih, nih. Nih. Kayak kalian lihat ya. Yang semar ini, saya pernah tahu dulu keluar dari cewek. Oh, dari cewek. Ya, yang ini tadi kan pernah saya tahu keluar dari kepalanya cewek. Yang ini. Keluar dari kepala cewek. Bukan, bukan. Ini keluar dari kepala cewek. Katanya si cewek ini diikat. Diikat seseorang. Oh, oke. Ini bentuknya nih. Mirip-mirip. Mirip semua nih. Mirip kayak. Kamu nih yang bentuknya ular. Nah, itu-itu dok. Itu dok. Yang ini keluar dari Kang Furkon. Iya. Nah, ini. Ini yang keluar dari Kang Furkon. Oh, pasiennya itu ya. Karena waktu itu memang saya. Yang dari Furkon itu lah yang kamu ambil. Terus kamu kantongin. Gebukin. Ikut menimu. Astaga. Banyak kayak gini ya rupanya ya. Dan ini kamu tadi. Aku gak lihat loh kamu tadi disini. Berarti kamu pas datang tadi. Pas saya belum siap tadi. Kamu sudah sembar. Kan dokter tadi sempat makan ke belakang. Pas pada orang sepi. Saya selipin. Gitu. Gak pake lah. Gerak cepet kan. Siapapun bisa seperti itu. Oke. Ini berapa mahal ini ya? Itu gak mahal tuh. Hah? Cuman 25 ribu itu. Ini 25 ribu nih satu ini. Gila ya. Modalnya segini jualnya udah setengah juta. Lima juta. Dan satu lagi dok. Semua minyak itu saya sendiri pernah naruh. Jadi paketan itu datang. Satu kerdos besar kan minyaknya yang dihargain lima juta. Atau sepuluh juta. Saya lihat ya Kang Furkon. Itu gak pernah didoain. Kapan doainnya? Sementara kalau di pondok pesantren lain atau Kiai lain ataupun paranormal lain itu harus didoain dulu. Kalau untuk pager ataupun untuk apa. Ini enggak. Jadi saya pernah itu ambil dari kardus. Saya masukkan ke dalam lemari. Di situ saya tanda tanya besar. Kapan Gusnya ini didoain? Satu. Yang kedua masalah garam. Beli kiluan. Dimasukkan ke dalam toples besar. Langsung nanti santri yang masukkan ke tempat-tempat kecil itu. Terus langsung dikasih ke pasien. Langsung dikasih ke pasien. Jadi cuma mindain dari toko kasih ke pasien. Di doain pun enggak? Belum. Enggak ada. Enggak ada didoain. Kecuali yang apa namanya kayak orang pengen kebal, pengen apa mungkin itu iya ada. Cuman ya saya alhamdulillah. Kasian ya pasien ya. Berarti dapet barang fake aja kayak gitu ya. Mungkin terlalu rame. Itu mungkin di doa dari rumah mungkin. Positive thinking aja. Mungkin di sholat dari rumah. Tapi kalau daun bidara kan memang fungsinya ada itu. Di ilmu kedokteran kan ada juga. Oke oke oke. Aku cuci tangan dulu sebentar. Supaya ini. Kalau daun bidara itu kan. Memang untuk ngusir makhluk halus bisa. Jin gitu. Cuman dibuat mandi kan gitu. Tapi. Sekalian kembang ini. Kembang tujuh rupa. Tisu, tisu. Oh gitu ya kesaktiannya Bang Udin ya. Siap. Gila keren banget ya rupanya dia. Jadi modal kecil kayak gitu punya bisa jual jutaan ya. Ini cuma 50 ribu. Berapa tadi? 25 ribu. 25 ribu. 25 ribu. Kalau dol kayak gini doang. Jampi-jampi. Panjangin jenggot. Pokoknya bisa jual jutaan. Oke. Mas kita minum dulu mas. Waduh sampai sendawangnya gitu mas. Minum dulu mas. Oke cheers. Ini minuman kolagen saya mas. Ini minuman kolagen satu-satunya di Indonesia. Hand slim and low. Ada. Itu untuk ngurusin badan loh mas. Ini. Itu untuk ngurusin badan mas. Pas dah. Kalau itu ngurusin badan sekalian ngencengin badan mas. Jadi kalau misalnya yang minuman lain tuh kurus tapi kendor. Nah kalau itu kurusnya tapi habis itu kenceng mas. Enak ini daripada kena kerisnya Udin. Kalau ini white and low. Jadi untuk mencerahkan mengutikan. Dan dia satu-satunya yang di dalamnya itu kolagennya nomor satu paling banyak. Ada 12 ribu international unit. Jadi cukup minum satu kali sehari. Juga di dalamnya ada DNA salmon. Jadi bisa mencerahkan kulit dan tanpa pemanis buatan. Tapi rasanya enak kan? Iya. Minum sedikit kayaknya itu ada rasa kenyang gitu ya. Oh mantep. Ini gak endorse loh ini beneran. Siap. Oke mas. Jadi asap palsu. Apa ini namanya nih apa nih? Semar mesem ini ya? Macem-macem disitu. Ada yang semar mesem. Ada yang kayak gini kan namanya apa? Cacing anil. Cacing anil. Itu palsu juga. Kirim ke orang kerasukan juga palsu juga. Iya. Kebel memang dia kebel gak? Kebal malu. Kebal malu ya. Kebal malu ya. Saya kan sebelum ke situ juga. Saya pernah ke Pada Pukan yang lain. Jadi Pada Pukan ini sempet abahnya sendiri atau Gusnya sendiri ke apa? Guru besar. Dia punya guru? Dia main ke situ ceritanya. Tapi Pada Pukan ini saya pernah di situ. Oke. Gak perlu saya sebut dok ya Pada Pukan apa ya. Pokoknya dia punya guru. Dia main ke situ tiga orang ceritanya. Tiga orang main ke situ. Yang dua gemblengan ke situ. Mudah-mudahan ini Gus yang punya Pada Dewa ini melihat. Benar-benar Gus gak yang punyanya? Benar-benar Gus. Beneran Gus. Kalau ini beneran Gus. Muridnya ribuan. Muridnya ribuan. Ribuan. Tapi terpencar di mana-mana. Si Udin ini muridnya benar? Apanya? Udin ini muridnya? Dia sempat ke situ. Nah sempat ke situ. Beliau ini gemblengan di situ. Nah dipinjamin kitab ceritanya. Dipinjamin kitab itu untuk fotokopi satu lembar. Tapi yang dipotokopi satu buku. Oke. Nah disitu yang saya agak tersinggung sebetulnya. Oke. Karena apa? Satu buku itu kalau orang nyari ilmu gak satu hari dua hari dok. Bahkan tahunan untuk melajarin memahamin isi kitab itu. Tapi difotokopi terus diambil. Itu yang saya gak terima gitu. Makanya saya sampai berani duduk di sini. Untuk jelaskan itu juga. Oke. Gurunya gak marah dia seperti ini? Ini guru apa ini? Guru spiritual? Guru keagamaan? Atau guru nipunya ini? Ini dia kalau beliau ini memang guru spiritual. Dia juga guru agama. Guru agama dan guru spiritual. Tapi gak pernah ngajarin dia nipu. Gak pernah. Berarti dia mau modifikasi nipunya sendiri. Gurunya marah gak sama dia? Sempat marah karena itu tadi. Tidak izin untuk mengkopi buku itu tadi. Malah dijual sama dia. Diedarkan ke yang lain. Kalau keadaan viral kayak gini. Gurunya marah gak sama dia? Kemarin sempat diviralkan juga gitu loh. Diviralkan dibagi di dalam satu grup. Yang isinya senusantara ini memang muridnya dari beliau. Tau dia. Termasuk saya juga. Jadi gurunya juga tau pasti. Tau sempat diposting. Sempat diposting. Berapa orang yang memalsukan kitab itu itu sempat diposting. Oh oke. Makanya kan apa ya istilahnya. Kalau kita memang belajar ke seseorang dengan niatan ikhlas tulus. Tanpa rasa ada menipu atau membohongi guru. Insya Allah barokah. Ilmu itu pasti jadi. Yang dinamakan ilmu bukan ilmu kayak nipu gitu. Maksudnya pengetahuan lah. Limusens atau pengetahuan sekedar itu. Tapi kalau memang kita nyuri hasilnya. Bakal dapet petaka gitu. Oke dimulainya juga dari yang tidak baik. Iya. Terus dia ngonten kamu pernah ikut? Yang ngonten. Nggak pernah. Cuma ngeliat pernah sekali. Sekali. Cuma kalau saya ngeliat itu tadi. Ketawa sendiri saya kalau ngeliat itu. Ketawa sendiri. Kenapa? Iya. Ya masa ada orang putus kepala yang terus hidup. Zaman sekarang. Yang zaman era-era modern. Era elektronik. Yang vikol sudah bisa. Masa bisa. Tapi santri-santrinya yang lain kayak gimana? Tau semua kan. Kebanyakan nggak tau. Kebanyakan nggak tau. Hanya santri beberapa orang tertentu aja. Termasuk kameramennya yang sekarang. Oke yang tau. Ya yang tau itu. Sisanya polos-polosan aja tau dia sakti aja. Sisanya ya taunya itu. Ih abahku sakti gitu kan. Berarti dia kalau bohong itu nggak kena kerjasama dengan orang ya? Tidak pernah ya istilahnya udah disetting hanya itu-itu aja. Yang terkunci itu tadi. Oke banyak nggak pasien yang sembuh? Harusnya kagak sih. Kalau setahu saya. Kebanyakan itu mereka nggak kembali. Karena tidak menghasilkan. Ya harusnya nggak ada menghasilkan. Kecuali dapetnya placebo ya. Karena dapet keyakinan sendiri terus sembuhnya kena placebo. Kepercayaan diri gitu ya. Saya bilang bahasa saya bukan placebo. Apa namanya? Sugesti. Ya kan? Oke. Makanya saya sempat bilang itu kemarin. Ada yang saya ajak debat. Ada kan warung di depan kemarin. Dia sempat bikin akun. Akun Youtube dia bilang. Yang nyembuhin. Saya bilang. Sembuh itu punya Nyagusti Allah. Sakit pun punya Nyagusti Allah. Rezeki jodoh punya Nyagusti Allah. Bukan punya Nyagusti Allah. Saya bilang gitu. Marah dia. Dia sempat marah terus bikin konten. Tapi memang dia gak nyebutin nama memang. Gak disebutin nama saya. Tapi memang tujuannya ke saya gitu loh. Dalam hati saya bilang. Kamu tau apa? Kamu ini warga. Apa istilahnya bukan warga situ gitu loh. Dia juga baru datang. Pendatang juga kan. Terus. Bawa obat dan sembuh. Enggak. Tukang ngomporin orang. Tukang ngomporin orang. Oh oke oke oke. Dan disitu yang setahu saya dok ya. Santri. Pasien. Yang lama. Gak sembuh-sembuh. Diangkat jadi pasien. Ya apa diangkat jadi santri. Diangkat jadi santri. Saya kayak gimana bisa sembuh. Yang disembuhinnya tuh kanker. Kanker payudara. Itu aja kanker payudara. Dibilang karena marah-marah dengan suami. Canggih dia. Aku kuliah tahun-tahunan. Dia kuliah kagak. Terus dia bilang bisa sembuh. Kerasa marah-marah. Ibu-ibu makanya jangan marah-marah dengan suami. Terus banyak gak sih orang ngabisin duit? Berapa banyak? Rata-rata orang bayar berapa sih? Yang paling tinggi juga berapa? Kalau setahu saya sih. Antara 5, 10, itu 15. 5, 10, 15 ada? Ada. 25 juta katanya ada juga? Ada cuman ya itu tadi. Di saat pasien ini bicara dengan admin. Itu santri kadang gak boleh tahu. Oh santri gak boleh tahu? Gak boleh tahu. Gak boleh tahu. Cuman kalau memang penanganan khususnya itu tadi tergolong beberapa bagian lah. Jadi yang dari awal biasa. Khusus. Khusus bel khusus. Khusus plus-pes. Oke. Yang paling tinggi berapa? Kalau setahu saya sih kemarin 25 itu. 25. 25 juta. Paling tinggi itu ya. Tapi kalau pembersihan lain lagi dok. Kalau pembersihan lain lagi? Lain lagi. Berapa kalau pembersihan? Kemarin saya sempat juga saya buat bukti itu ya. 30 juta hanya daerah kediri. 30 juta hanya ke daerah kediri? Daerah kediri. Padahal kediri belitar kan dekat. Itu 30 juta. Oh jadi semakin jauh semakin mahal ya? Makin mahal. Gila ya padahal dia datang cuma nyebarin koin kayak gini doang. Habis itu diambil lagi kayak gitu. Saya dulu sempat dok. Sempat ngajukan. Ini aku berhenti aja jadi dokter ya? Modal ini kan? Yang penting tim kompak dibagi kan? Gitu mana? Lempar sana lempar sini nanti sampe yang nemukan satu-satu gitu. Terus kameramen siap kan? Yang penting kan bagus ngeditnya. Kayak lah aku kalau kayak gitu ya. Ini kadang-kadang kayak gini ya. Ini kalau gak dibongkar kayak gini. Ini aku bisa ngomong ya. Kalau beberapa dukun lain dibongkar. Mungkin kayak oh iya bohong kayak gini. Ini menurutku ini bukan dukun biasa ini. Sorry ya. Menurutku ini sindikat ini sudah. Mungkin bisa seperti itu. Ini sudah banyak mas. Besar ini. Tapi ini saya garis bawah ya dok ya. Benda-benda seperti ini memang kalau di Jawa ini memang ada ya. Yang di masa lalu terpendam. Tapi cara penarikannya pun bisa dibuktikan mana yang bisa betulan mana yang tidak ada. Saya pernah dengar. Saya anggap kata iya. Saya anggap kata iya aja. Tapi katanya kalau misalnya penarikan beneran itu panas katanya. Terus juga butuh waktu yang panjang. Enggak. Kalau waktu panjang enggak. Ada. Saya pernah menemui seseorang itu butuh waktu sekitar. Dia diam dulu. Mungkin kira-kira 15 sampai 10 menit. Baru dia hentakkan itu baru keluar. Itu barang ada. Bukan-bukan telpek kayak gini. Punya tiba-tiba dapet kayak gini. Yang telpek kan gini ini contoh kayak dulu Furkan kan. Yang ke Furkan itu diselipan gini. Saya diginikan nah lepas tuh. Oh gitu. Bisa aja seperti itu ya kan. Gitu. Tapi yang enggak bisa anak saya bisa. Oke mas. Kenapa berhenti dari situ? Saya dulu bukan ada rumor kemarin saya bilang dikeluarkan. Saya enggak dikeluarkan tapi di saat itu si Udin ini bilang sudah dikasih baju, sudah dikasih sarung, sudah dikasih tempat tinggal, kasih tempat makan, masih aja nyari masalah. Nah disitu saya tersinggungi. Akhirnya saya sempat bilang mengundurkan diri. Karena apa waktu itu dikirim ke Cendromowo, daerah Ngawi. Dimana itu? Jawa Timur juga daerah Ngawi. Kenapa dikirim ke sana? Ya itu saking bandel saya memang. Saking bandel ya. Enggak pernah nurut kan. Ada apa emang disitu disuruh ke sana? Cari kitab suci kan? Disana ngaji yang benar-benar real ngaji. Oh disuruh ngaji yang benar-benar real ngaji. Jadi dari Bliternya kita jalan kaki ke sana. Oh ya berapa jauh? 7 hari saya itu. 7 hari? Jalan kaki. Enggak berhenti-berhenti? Jadi stop, tidur, jalan lagi. Stop, tidur, jalan lagi. Jalan kaki? Jalan kaki. Cari kitab suci dong mas. Ibaratnya saya sun gokongnya. Ditemenin saya mas sendirian? Saya waktu itu berdua. Berdua? Sama si Ferry dulu itu. Oh oke. Sampai disana berapa hari? Disana saya kan disuruh itu 41 hari. Tapi alhamdulillah saya 47 hari. Karena memang disana saya dibutuhkan. Disana kan tempat dimana UDGJ-UDGJ itu diberobatkan disana. Disana tempat pengobatan memang. Tempat pengobatan. Pengobatan UDGJ. Real. Yang dia pakai juga ada obat dari dokter, juga ada dari herbal gitu. Memang real disana itu. Nah disana saya banyak belajar gitu loh. Ini loh yang pengobatan secara real gitu loh. Dan saya gak merasa menyesal dikirim pun, saya gak nyesal. Kamu gak tanya disana? Dimana? Di tempat UDGJ situ? Sempat tanya. Apakah Udin mantan pasir itu? Saya sempat tanya. Cuman gini yang saya pertanyakan. Waktu itu sama santri senior ya. Yang tua disana. Kang abah saya itu kemarin disini nyantri berapa bulan, berapa tahun. Oh bukan nyantri deh. Disini itu pasien disini. Disini apa abahmu itu gak ini, gak nyantri tapi tabaruk gitu. Apa itu tabaruk? Tabaruk itu belajar untuk beberapa bulan waktu yang singkat. Jadi gak sampe tahunan nyantri itu enggak gitu. Yakin kamu bukan pasien disitu? Nah itu yang saya masih tanya besar. Kan ada tayangan Youtubenya kan yang kamar saya disini dulu kan gitu. Sampai dia belionya ini nangis disitu kan. Nah itu saya masih tanda tanya, belum saya pertanyakan. Dulu di kamar itu dikunci apa dilepaskan gitu loh. Kayaknya itu kamar pasien. Iya karena setahu saya selama saya disana memang untuk kamar pasien yang memang bener-bener belum bisa ini ya, belum bisa adaptasi lah masih sering marah. Masih dikunci. Kan kalau disana tuh biasanya sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan dikunci terus di dalam kamar kasih makan di dalam gitu. Kalau dia memang sudah bisa ngatur dirinya sendiri, ibaratnya gak marah-marah baru dikeluarkan tapi kaki masih dirantai. Oh oke. Gitu disana. Oke oke. Kan ada dua, atas sama bawah. Kalau yang di atas tuh yang udah parah-parah. Kalau yang di tempat saya kan yang di bawah. Tempat dimana Romoyai sendiri disitu. Jadi saya tuh di tempatnya Romoyai gitu. Dan akhirnya berhenti gara-gara seperti itu? Enggak itu setelah 47 hari ya kan disana, saya kan balik lagi ke Blitar. Dipanggil lagi? Enggak saya memang waktunya pulang. Waktunya pulang. Kan dikasih jatah 41, saya 47 hari. Nah itu balik lagi ke Blitar. Kok apa ya, lingkungan ini di dalam pada waktu udah gak nyaman gitu. Gak nyaman ya terutama kayak seakan-akan saya ini sampah di dalam. Dan saya gak ada kata dikeluarkan gak ada. Saya ngomong sendiri sama yang bersangkutan. Ini saya ngomong sendiri. Bah saya minta maaf kalau memang saya ada salah. Saya mau pulang aja. Saya bilang gitu hari itu. Loh kenapa kan kok pulang? Anu aja apa? Sampai pindah ke ini aja pembangunan. Satu bulan nanti saya gaji. Kebutuhan saya penuhi apa tinggal minta. Dan waktu itu memang saya sempat nempelang salah satu santri. Kenapa? Kebanyakan disitu santri tuh kalau kelihatan cewek yang agak bening sedikit tangannya grepe-grepe. Oh iya? Kayak gimana grepe-grepe? Ada salah satu santri. Nah itu memang ini sudah STW sih tapi cantik. Dikini, mbak kamu kok cantik mbak ya? Dikitukan sama dilis-lis gini kan. Ketauan kan sama saya. Jatah tempeleng itu santri. Oke, ada gak modus-modus kayak itu sampil Rukiya, sampil apa gitu? Ada sih, cuman saya tuh orangnya gak seberapa ngurusi temen-temen ya kan. Terserah kamu lah nanti kamu yang kena urusan ya kamu. Kalau Udin? Nah kalau itu gak tau. Gak tau? Kayaknya sih. Karena kayak kemarin kan ada YouTube yang keluar itu rekaman. Oh yang artis ya? Lain, ada-ada. Ada lagi? Ada yang rekaman itu, cuman rekaman suara aja gitu. Saya ngeliat disitu. Apa? Pokoknya intinya gini loh. Kenapa kok, secara logika nih pikir. Santrinya kenapa seperti gitu? Gitu lah. Kalau santri kayak gitu, gurunya pasti ngajarin kayak gitu. Yang dinamakan guru, digugulan ditiru ya kan. Nah digugulan ditiru. Kalau gurunya kencingnya berdiri. Muridnya kencingnya berlari. Oke. Mas, berhentinya kapan jadi? Keluarnya? Saya udah lama kemarin berhenti dari sana. Sempat jalan ke Bali, saya. Sempat jalan ke Bali. Sekarang tinggal di mana jadi sekarang? Balik lagi belitar? Untuk saat ini, enggak. Ini kalau setelah nanti dari sini enggak kembali ke belitar, saya. Enggak lagi. Kenapa? Takut? Ya, bukan masalah takut. Ini, ini mungkin, apa, live ya. Mungkin live ataupun apa, terserah ya kan. Kalau mau takut sama si Udin enggak. Jadi? Cuman Udin ini, apa ya, ibarat licik lah kalau saya bilang itu. Oh gitu. Jadi kita itu bukan hanya mau dilaporkan ke polisi, terus mau dilaporkan di sewa preman, nah seperti itu. Itu ancaman ya? Ya. Cuman saya sampai detik ini pun, saya dari belitar kemarin ke sini. Alhamdulillah katanya dengar-dengar sudah ada laporan ke kantor polisi, 8 orang yang diincar. Dapat orang yang diincar. Ya, termasuk si Rizky. Oke. Pokoknya kasih tau aja, kalau misalnya ada yang diincar polisi, nanti kasih tau saya. Siap, siap. Apa sih yang kayak gituan punya, polisi itu, polisi Indonesia itu pasti adil. Ya. Enggak akan ngejar orang yang tidak salah. Apalagi jelas Udin menipu kayak gini punya. Jadi enggak, kita enggak usah takut. Kita tetap seorang kebenaran. Ada orang yang benar-benar istilahnya selama ini memang menyebarkan info yang sebenarnya. Benar-benarnya. Contoh, memberikan informasi ke Bupati kemarin. Kalau ini suratnya gini-gini. Terus, Banser kemarin. Ngaku-ngaku Banser, enggak ada KTA, enggak ada apa. Tanya di gerbek, ada satu orang. Ngaku punya izin pijit kok. Ngambil keris, kan aneh. Mas, saya kasih kopi mas. Ini, mas udah nikal mas? Saya duda. Duda, aduh susah mas. Ini kopi mas. Siap. Menambah stamina laki-laki mas. Wah ini, mantap nih. Tinggal cari musuhnya. Ini sama, ini kayak ilmu Udin mas. Ilmu melawan gravitasi mas. Jadi ini bisa melawan gravitasi. Tapi harus cari lawan mas. Dan ini spesialnya mas, kalau mas minum ini. Ya, baik untuk jantung dan enggak buat deg-degan. Jadi enggak berdebar jantungnya. Kalau yang lain, minum kan kayak berdebar. Kalau ini enggak deg-degan, tapi punya efek yang anti-gravitasi mas. Jadi saya kasih ke masnya. Masnya boleh minum, tapi cari lawannya dulu mas. Cari lawan dulu nanti. Oke mas. Ilmu punya Udin dulu. Mas, terima kasih banyak. Sudah bersuara. Mas Ian ini adalah salah satu pahlawan Indonesia. Amin, amin. Berkat mas Ian yang lainnya tahu. Siap. Jadi mas Udin itu enggak sakti. Sakti mas? Enggak. Enggak sama sekali. Kalau memang sakti, separing aja enggak apa-apa. Wah, mantap. Karena prinsip saya, di saat kalian berani, berani sungguhan. Di saat berani jangan pernah takut. Di saat takut jangan pernah berani. Oke. Ya, seperti itulah ya. Seperti awal tadi saya bilang ya, enggak ada gading yang tak-retak ya. Ya. Banyakan dia bohong, akhirnya dia bongkar juga. Dan ini saya apresiasi banget. Ya, apresiasi nomor satu saya ke Marcel sih sebenarnya. Tanpa dia sadarin, tanpa dia sengaja yang dibukanya. Ini bukan hanya trik sulap dukun biasa. Tapi ternyata suatu sindikat yang pengobatannya banyak banget nipu orang setiap harinya. Everyday ratusan orang. Sebenarnya itu gini kemarin dok, ini saya jelaskan. Warga ini sudah lama nunggu. Sudah lama menunggu. Ada satu nanti, kita yakin ya, suatu saat nanti ada satu orang yang ngebom. Ternyata, bomnya ini Marcel gitu loh. Oke. Di saat dibom, jadinya ibarat semut kalau ada sarang semut disitu. Kita siram air kan semutnya keluar semua. Oke. Nah, di saat itu pula Youtubenya Udin keluar. Jangan dikira saya ketawa-ketawa. Kalian itu anjing yang menggonggong. Saya itu singa. Sekali caplok dia bilang, ternyata apa singa-singa belitar yang keluar? Sembunyi dia. Iya, 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 iya. Dan saya pun kemarin ya, sempat lah ibaratnya waktu demo disitu saya memang ada. Dan saya sempat ngerekam semua juga. Oh sempat demo disitu masih ada? Sempat, saya ada disitu. Dianya gak keluar? Gak keluar sama sekali. Katanya dia singa? Nah itu. Sembunyi di bawah ketaknya istrinya. Gak ada sama sekali gitu. Cuman yang kemarin saya dengar ini ya lucu, beneran lucu. Pagi itu sudah diinfokan sama warga semua ya. Diinfokan kalau nanti jam sekian kita demo. Ternyata si Udin dari pagi sudah di polsek. Oh iya. Takut. Nah, si pengacaranya pun gitu. Ditunggu sama warga kemarin. Ditunggu memang ditunggu. Pengacaranya dimana? Gak tau. Sembunyi di bawah kolong jebatan. Makanya kalau saya ngeliat semakin hari gak santrinya, gak ininya kok umumannya dipelintir-pelintir gitu. Sekarang santrinya bubar semua? Informasi sementara masih ada sebagian santri. Nah ini yang harus yang harus bener-bener Pemkap Blitar harus kerja sama-sama polisi lagi untuk hilangkan semua itu. Kalau enggak lebih banyak masa nanti yang nyerang. Ya, oke. Thank you Mas Ian. Di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin. Sampai ketemu lagi yang sempetan mudah-mudahan bermanfaat. Udin yang pertama Namanya Awal Udin Udin kuat merokok Namanya Jisam Sudin